Oke Pemirsa, selamat bertemu lagi dengan channel saya Channel Anang Afra Ini Anang, ini Afra Channel yang selalu memberi informasi Atau memberi inspirasi pada orang-orang luar biasa Yang luar biasa siapa? Kita semua Gimana Dik, luar biasa enggak? Luar biasa Luar biasa sekali Oke Pemirsa, sekarang saya sudah bersama Kunyil-kunyil ini Saya ingin tanya dengan kunyil-kunyil Sekarang saya tanya Afra Afra, cita-cita kamu pengen jadi apa Afra? Maunya itu Iya Pas kuartal kami itu mau jadi pul-puluan Tapi enggak jadi Terus teman-teman ini bilang Ayo jadi tukang pasir pesawat Terus aku kan enggak mau Terus enggak jadi Terus pengennya jadi apa? Pengennya jadi Pramugari tapi takut Kalau pesawatnya jatuh Terus mau jadi tentara Mau jadi tentara ya Pertama mau jadi polisi enggak jadi Lalu mau jadi Tukang parkir pesawat ada-ada saja Enggak jadi Terus mau jadi pramugari Takut jatuh Terus jadinya pengen jadi apa? Pengen jadi tentara Kalau Dika pengen jadi apakah? Pemain sepak bola Pemain sepak bola Ini kalau Kalau Afra itu kelas berapa Afra? 1 SD Muhammadiyah 1 SD Muhammadiyah? Iya Oh ya Sekolah di mana? Temanggung? Iya Kalau Dika kelas? 5 Kelas 5 Kalau di sekolah itu temannya banyak enggak? Ya banyak Tapi cuma ada yang nakal itu sil Jadi itu kayak Gimana? Oh ada yang nakal juga? Iya Yang namanya sekolah itu pasti ada yang nakal Ya kelasnya aku paling enggak bagus Kok bisa? Karena banyak yang nakal Yang so nakal semua Oh soalnya banyak Jadi kan nilai rankingnya paling jelek di kelas 1 Ada satu kelas ada empat kelas Adam, Idris, Nugut Kalau Afra itu di sekolah itu paling seneng itu kegiatannya apa Afra? Ya kegiatannya senengnya kalau pas puasa Kenapa? Kegiatannya keringan Kalau biasanya kan Kayak sholat duha terus makan Terus nanti kan kegiatan yang lainnya Berarti pas puasa itu seneng kegiatannya ya? Iya Ya soalnya kegiatannya sedikit Berarti Afra puasa enggak? Ya puasa Puasa Tapi kalau sekolah seru-serunya itu Kata teman-temannya aku seru puasa Aku juga seru puasa Soalnya pelajaran yang ringan Kalau paling seneng di sekolah pelajaran apa Afra? Pelajaran yang itu nyilang-nyilang itu Luang yang ABC Ada BPKM Bahasa Indonesia Matematika UKSBDP Paling seneng-paling seneng pelajaran apa? Paling-paling bisa? Aku paling bisa itu PPKM Bahasa Indonesia Selama Pajuk UK Kalau Pajuk UK bisa banget Soalnya kalau SBDP itu Enggak bisa SBDP itu seni budaya Dan pangkarya itu Kenapa aku enggak bisa? Ya memang Ketam benar-benar Ayo wak Apa Yang bisa itu cuma Berapa gitu ya Kalau Kalau maju-maju itu Pernah maju Apa pernah di kelas? Pernah Maju apa? Mewakili itu Pidato Pidato Berarti Afra bisa pidato Wah Pernah pidato Di mana kelas? Ya terus Berperwakilan kelas Sama temennya Absen satu Kalau aku absen dua Berarti pernah menjadi Pernah iklan kelas ya? Ya Bagaimana Afra? Pas pidato itu Rasanya gimana? Ya biasa aja Ya soalnya Dilihat orang-orang Biasa ya biasa aja Enggak di Lihat siapa-siapa Apa enggak Istilahnya Grogia atau nervous Pak? Enggak Enggak Grogia atau nervous Enggak Pernah pidato Berapa kali? Dua yang pertama Di kelas Yang keduanya itu Kan sekolahnya Mama Yang temen Itu kan Ada dua Tafet sama Leguler Aku yang di leguler Terus Di tafet itu Dilihat orang 500 Dilihat orang 500 Kamu pidato Dilihat orang 500 Enggak Enggak Grogi Enggak Ayah saja Kalau pidato Dilihat orang Banyak itu Grogi Kok berarti Dilihat orang 500 Enggak Grogi ya? Enggak Gimana caranya Biar gak Grogi itu Gimana? Ya Aku malah Kalau temennya Maju Yang Grogi Aku Kalo Aku Yang Di kelas Igris Punya Temen Yang Di mana Mana Terus Dia Bila Aku Grogi Aku Bila Aku Enggak Malah Kalau Temennya Tampil Aku Yang Grogi Aku Bila Gitu Oh Nek Pas Temennya Tampil Grogi Tapi Ketika Kamu Afra Maju Grogi Tapi Kalau Pas Temennya Maju Afra Ngapain Ya Aku Enggak Gampalin Kalau Lupa Enggak Bapak Grogi Ada Bilang Afra Apa Kalau Maju Enggak Menang Enggak Bapak Sebenarnya Enggak Berani Maju Aku Berani Bagus Bener Menang Kalah Itu Urusannya Belakangan Yang Penting Berani Berani Maju Dulu Sudah Berani Maju Sudah Sudah Menang Sudah Luar Biasa Sekali Karena Istilahnya Buat Belajar Kalau Pas Pidato Itu Cara Mengafalinya Gimana Pra Cara Mengafalinya Bisa Ada 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 Tiga Yang pertama Itu Bisa Dua Tiga Ya Yang Dua Yang Yang Pertama Itu Bisa Suruh Megang Temenya Gitu Pertama Caranya Suruh Megang Temenya Terus Kalau Temenya Kan Pas Dikas Kan Bidato Kan Semua Terus Ganti Yang Temenya Terus Yang Kedua 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 Itu Itu Bukunya Itu Ditutupin Terus Kita Bari Pas Dibuka Lagi Berarti Pas Pertama Itu Bukunya Dibuka Tapi Disuruh Megang Temen Yang Kedua Kita Ditutup Aja Ditutup Aja Itu Pelajarnya Berapa hari Pidato Itu Semalem Semalem Bisa Padahal Suruh Mengapali Gitu Ya Aku Sama Ngafalin 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 Soalnya Aku Ngatuh Yang Bila Itu Agak Gimana Itu Waktunya Mepet Tapi Kan Satu Hari Sudah Bisa Paling Paling Susah Itu Pidato Pas Apa Fra Susah Yang Ada Susah Kalau Yang Kita Yang Misalnya Yang Yang Susah Kita Kesusahan Contohnya Pas apa Paling Susah Bidato Itu Kalau Udah Selesai Mah Baru Susah Kalau Dika Di sekolah Pernah Ngapain Dik Olahraga 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 Apa Banyak Main Bucal Sama Poli Main Bucal Sama Poli Paling Seneng Main Apanya Bucal Atau Poli Itu Bucalnya Seneng Main Bucalnya Kalau Afra Kalau Olahraga Biasanya Olahraga Di sekolahan Itu Kayak Yang Seimbang Seimbang Gitu Misalnya Itu Ya Kan Gunya Olahraga Sama Pak Danang Sama Pak Siapa Lupa Pak Sewe Candra Biasanya Olahragan Apa Olahragan Itu Yang Kayak Tidak Yang Itu Namanya Itu Lupa BINU こと yang kayak gini-gini jalan di tempat kalau-kalau Afra itu keringking berapa di mana dia enggak ada rekingnya udah pernah tapi ada kan nggak ada lagi satu terus ya nggak reking satu terus Mary yang ada yang satu bilang kalian bilang ini kamu kok rekingnya bagus terus bilang ke orang tuanya tes orang tuanya kan gurunya atas gurunya itu apa itu ngomong-ngomong sama guru yang itu kelas berapa ya enggak tahu kalau kasnya enggak mau-ngomong sama guru yang kelas lain jadinya kan dati masalah terus enggak jadi dikasih reking Oh tapi nilainya paling bagus nilai apa pada kemarin paling bagus yaitu BBKN bahasa Indonesia kalau bahasa orang-orang ini dapat nilai berapa berapa PPKN 1001 terus sama bahasa Indonesia seratus matematika tuh berarti banyak yang 100 nilainya kemarinnya cuma tiga kan itu ada lima BDP PPKN JOKA bahasa Indonesia ada 7 6 bahasa Inggris kalau di Jokohan aku kan ya kita kalau bahasa Jawa nggak bisa harusnya bisa orang Jawa orang Jawa nggak bisa kalau bahasa Inggris kebanyakan ada yang ini 14 20 25 puluh-puluhan enggak gitu ya enggak ya ada lagi yang mau diceritakan sama perinsa yang ada di rumah enggak ada sudah silahkan ditutup Hai hahaha baiklah pemirsa terima kasih telah menyaksikan cerita Anang dan Afrah pada malam hari ini dan menikah luar biasa sekali karena cita-cita anak itu sangat luar biasa kita hanya bisa mendukung ini cita-citanya punya tiga ini juga punya tiga tetapi masih memulah-mulah ya brah ya ceritanya ya kadang pingin ini pingin ini kalau disuruh satu pingin jadi apa kalau aku tentara-tentara nggak apa-apa dijeritanya aku pernah dijeritanya sama tentara ya Hai apa itu apa-apa dijeritanya itu kalian kalau ada di tentara kalau mau kemana-mana mau pakai pesawatnya tentara mau pakai bebas mau pakai yang ada tentara ada kapal helikopter pesawat kap apa gitu ya itu bebas nggak bayang dan siapa kepengin kalau bagi kemana-mana kan bisa nggak bayang hahaha oke terima kasih silahkan dadah dadah